kita akan panen dulu pisangnya nah ini pisang yang sangat besar tendanannya panjang tapi ini pisang belum bisa untuk di peram ini khusus untuk buat keripik pisang nah ini dia ini tempatnya di jurang kita geser dulu ini udah ada di bawah mengambil jantung pisang dulu ada dua jantung pisang di bawah yang kita akan masak juga enak itu nah ini dia sudah dijolok oke jatuh ambil satu sebelah sana lagi nggak nampak dengan kamera ya lagi diambil sebelah sana ini kita videonya dari atas agak jurang ke bawah ini pisangnya berbuah selalu banyak atau besar tendananya tapi karena ini di pinggir jalan ini rawan dicuri orang maka tidak pernah kita biarkan sampai benar-benar tua dia untuk bisa di peram tapi kita ambil untuk keripik pisang nah ini akan ditebang ini kalau kita lihat proses penyebangannya masih di ancang-ancang kemana jatuhnya biar nggak ke jalan dia nah disana dibawah sana jalan nah ini kita mengambil video dari atas oke kita tunggu prosesnya nebang pisang sebenarnya sangat mudah tapi nampaknya dia kewalahan ini karena memang agak di jurang-jurang susah besar pokoknya ini pisang kepok yang sangat bagus untuk keripik oke oke balas dulu dari sebelah oke iya tumbang pisangnya wow ada nggak hancur nggak sering memotong pisang itu karena kurang paham triknya jadi ada yang rusak ini jurang-jurang ini di bawah sana jadi hati-hati untuk menebang pisang disini kalau jatuh ke bawah mengangkatnya ke atas susah nah ini dia pisangnya sangat besar oke ini dia waduh wow berat banget ini panjang tanda dananya besar-besar pisang dari sini ya wow ini dia iya oke nah ini dia panjang wow kita bantu dulu nah ini dia wow oke ditunggu ya proses pembuatan keripik pisangnya panjang 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 panjang